Acara ini adalah penayangan perdana video edukasi, disiplin adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 yang pastinya adik-adik nanti akan merasakan bagaimana harus berdisiplin dalam kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Letnan General TNI Doni Munardo Yang terhormat Chief of Representative Japan International Corporation Agency Mr. Ogawa Sige Nori Yang terhormat Ketua Umum Kapija 21 Mr. Hari Kaligis BSC MBA MPE Yang terhormat Ketua Divisi Pendidikan dan Kebudayaan Kapija 21 sebagai Project Leader Video Edukasi Ki Agus Andre Yang terhormat Direktur Fisit Animasi dan PFX Studio Mr. Wendy Harsoyo Dan tidak lupa kita menyapa para pembahas video edukasi kita yaitu Dr. Dr. Tauhid N. Ashar MSI MED Tim Satgas COVID-19 BPPT Kita juga hadir di sini sebagai pembahas dari video edukasi yaitu Artis Model dan Founder Kopi Panas Yaitu Organisasi Sosial Kemasyarakatan Miss Prisia Nasution Thank you for joining with us on the event Dan juga peserta yang pastinya hari ini datang dengan kebahagiaan penuh dan kesehatan Untuk melihat tayangan perdana dari video edukasi kita Yaitu Disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru COVID-19 Adik-adik yang tercinta yang sudah hadir Salam rumah kita bersama Kapija 21 Semangat untuk melawan COVID-19 Para peserta yang berbahagia Marilah kita memulai acara Dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar Karena acara secara virtual banyak kendala teknis yang tidak bisa kita abaikan Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya Marilah kita dengarkan Sambutan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Sekaligus Kepala BNPB Bapak Lieutenant General TNI Doni Monardo Saya Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Lieutenant General TNI Doni Monardo Memberikan apresiasi Atas kolaborasi keluarga alumni program persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 Kapija 21 Dengan Japan International Cooperation Agency Yang terlibat aktif dalam hal pembuatan video edukasi COVID-19 Berjudul Disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru Sampai hari ini Belum ada satupun ahli di dunia Yang dapat memastikan Kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir Oleh karena kita dituntut untuk menjaga stamina Untuk tetap mampu beradaptasi dengan situasi yang ada Agar kita bisa selamat Agar bisa kita terhindar dari wabah ini Oleh karena kami juga mengajak kepada semua pihak Untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan Yakni memakai masker Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Serta mencuci tangan dengan sabun Dan air yang mengalir Ditambah juga dengan Meningkatkan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan yang mau kuasa Agar kita bisa diberikan kesabaran Dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Serta juga Kita bisa meningkatkan Imunitas tubuh Dengan cara Olahraga yang teratur Istirahat yang cukup Memakan makanan yang bergizi Dan meminum vitamin Serta tidak panik Dan hati yang selalu gembira Mudah-mudahan kita semua Senantiasa mendapatkan pelindungan Dari Tuhan yang mau kuasa Salam tangguh Salam kemanusiaan Merdeka Ingat pesan ibu Pakai maskermu Cuci tangan pakai sabun Jangan sampai tertular Ingat selalu pesan ibu Jaga jarakmu Mindari keruna Jaga keluarga Ada adek Tadi sudah menyaksikan Bahwa ingat pesan ibu Iman, aman, imun Berarti ada 3 M Mari jaga diri kamu Dengan menjaga jarak Kemudian memakai masker Dan mencuci tangan Sejalan dengan sambungan Dari kuasa Satgas penanganan COVID-19 Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monaco Kapija sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sudah melakukan Berbagai upaya Untuk membantu pemerintah Dalam penanganan Wabah COVID-19 Antara lain Berkerjasama dengan Jika Kapija 21 Menyalurkan Sekretari KIT Kepada daerah-daerah Yang diwakili oleh Pengurus-pengurus daerah Nah adek-adek Dan peserta Acara penayangan Pinto Edukasi Mari kita saksikan Bersama-sama Bagaimana Kapija Menyalurkan Sanitary KIT Kepada daerah-daerah Di seluruh Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 dengan JICA. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan dari Chief of Representative Span International Komeration di JICA yaitu Mr. Ogawa Sineguri. Mr. Ogawa Sineguri, time is for you. Mr. Doni Monaldo, Satokas COVID-19. Chief of BNPB. Mr. Hari Karigis, President of CAPTCHA 21. This finished guest, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning. I am Shigenori Ogawa, Chief Representative of JICA Indonesia Office. Thank you very much for the kind invitation to the GARA Premier Show of COVID-19 educational video today. This video was produced in collaboration with CAPTCHA 21 and JICA Indonesia CAPTCHA 21 is the Alumni Association of JICA Youth Invitation Program and JICA Young Leaders Training Program. In producing this video, CAPTCHA 21 executives and video produce committee members have spent a lot of time and efforts for formulating an initial concept, developing an attractive story, characters, background scene, and so on. I'd like to express my sincere gratitude for them. The impact of COVID-19 spreads all over the world and we continue various efforts to prevent the infection from spreading in both Indonesia and Japan. In particular, handwashing, masks, and social distancing are the most important factors for preventing the infection. This video highlights the importance of these three factors for our Indonesian children. We are going to spread this video content through SNS. I'd like to ask all the participants today to cooperate in spreading this video through your SNS. In addition, CAPTCHA 21 and JICA Indonesia office worked together to distribute sanitary goods. Masks and hand sanitizers repaired by JICA and Japanese companies in Indonesia were distributed to hospitals, schools, mosque, church through the CAPTCHA 21 regional launch network. Although the difficult situation by COVID-19 continues, CAPTCHA 21 and JICA keep tight relationships and contribute to improve the social problems in Indonesia and promote the friendship between Indonesia and Japan. Finally, I respect all the effort by the Indonesian government and the Indonesian people to prevent the spread of COVID-19. And I hope the social situation in Indonesia will return to normal as soon as possible. JICA continues to cooperate together with you. Thank you very much. thank you for your speech, Ogawa Socho. Para peserta yang berbahagia masih tetap semangat untuk menyaksikan penayangan video edukasi disiplin adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah sambutan dari ketua umum kapitia 21 yaitu Mr. Hari Kalijis BSC KPA KMP Mr. Hari Kalijis ini akan memberikan sambutan sekaligus memberikan pengantar dan membuka acara pada hari ini pada Mr. Hari Kalijis ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Good morning Ohayou Gozaimasu First of all I want to say thank you for Netan Jenderal TNI Doni Monardo Ketua Satgas Penanggulangan Keputu 19 sekaligus Ketua BNPB The Honor Mr. Ogawa Shigenori Chief Representatif Indonesia Office Orjaika Mr. Tanaka Sutomu Senior Representatif Jaika Indonesia Office Omiya Kota Senior Representatif Jaika Indonesia Office Ando Hisau Senior Representatif Jaika Indonesia Office And also Some of our colleagues From Ajapa members Mr. Ongdi Presiden of Jam Myanmar Hawa Yuse And also Mr. Kanezawa Iwau Chief of the FAN And some of my friends From Pamaja And I also have to say Thank you for Some of Para pejabat Dari LKSN Lembaga Komite Sosial Dikkat Nasional Disini ada Pak Denny Jahlan Pak Enki Pak Sosial Dan tentunya All the speakers From Kapija Mr. Andre From Big City From Big PT Dr. Pahit And also From Celebrity Miss Prisiana Sutjons Welcome to Our Program Launching Discipline Of Adaptation For New Habits During COVID-19 Pandemics I want to say Thank you For all the Participants Today I'm quite Surprised This event Is cross Generation Because The attendee Comes from Elementary School Until Profesional Which is A very Very Nice Program Because Some kids Also Participants And also As a Profesional Also Participants For this Program Please Give me A few Times To Introduce What is Kapija Kapija Is a Warga Alumni Program Persahabatan Inglis Adipan That We call Alumni Friendship Program For the 21st Century Actually This Program Already Started In 1984 So Already 36 Years On The Road And Kapija Actually Establish 1985 As an Organizations Our Organizations Have More than 5200 Members Within The Countries And Some Of Us Also Living Outside Indonesia Some Of Our Programs We call Social Programs Pandemic Program Is Part Of Social Programs As We Saw In Videos Before We Already Distribute Goodie Backs For COVID-19 Collaboration With Jaica Jaica Is Our Main Stakeholder That Always Support Us So Far Thanks For Jaica Teams And Right Now We Want To Launch Special Programs For Video Animation Of Education Of COVID-19 I Just Want To Say A Little Bit This Video Is Actually We Start From The Scratch Around Two And Half Months Ago We Starting From Scratch We Collect The Idea And We Collaborate With Jaica In Order To Deliver Good Message To Communities Because I Believe The Education For COVID-19 Still Needed Right For The Market And I Believe Jaica Support Us A lot Regarding This Program Which Is Something Like Their Commitment For The Communities And They Collaborate With Us In Order To Make The People To Make A Student From Elementary Until Profesional Understood About The The Situation Updated Now And Now Last But Not This I Want Open Also The Program As The Host Already Mentioned I Want Also Want Open The Program Today Because After This We Have Several Speakers In Order To To Explore Regarding To The Video Launching Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Zeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, adik-adik, peserta, sebagai peserta dalam acara penayangan perdana video edukasi disiplin adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, peserta semuanya secara virtual dan perkenankan saya sebagai moderati. Secara ini saya sampaikan kembali untuk tata tertibnya. Yang pertama adalah, serta Bapak, Ibu, semuanya dan adik-adik, mohon untuk tidak mengaktifkan fitur pemikrofon saat acara berlangsung. Mohon dimatikan ya adik-adik, Bapak, Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf. Yang kedua adalah, bila ada pertanyaan, mohon dapat menuliskan pertanyaan pada kotak Jetbox Zoom. Begitu pula yang mengikuti acara ini pada YouTube, pada link YouTube, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Jadi mohon diperhatikan formatnya, jadi nama, underscore asal daerah, underscore instansi, underscore pertanyaan. Sekali lagi ya, saya inginkan, saya sampaikan formatnya, nama, underscore asal daerah, underscore instansi, underscore pertanyaan. Mohon dicatat, ya. Nah, acara ini dibagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama ada dua pembicara, yaitu Ki Agus Andri Jailani, yang bertindak sebagai projek leader dalam pembuatan video ini. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Wendohar Soyo. Beliau adalah Fixed Animation and Visual Effects Studio Director. Dan kemudian pada segmen kedua ada dua pembahas. Yang pertama adalah Doktor, Dokter Tauhid, dan Azhar, MSC MPB, oh sorry, maaf, MSC MPB, MEP. Beliau adalah Tim Satuan Tugas COVID-19 Badan Pengkajian dan Keterapan Teknologi. Kemudian pembahas kedua adalah Miss Christiana Setyon. Beliau seorang aktris dan founder Kopi Panas Foundation. Baik, kita akan langsung ke segmen pertama. Yaitu saya akan berikan kesempatan kepada Mas Andri untuk memberikan presentasi. Nama sebelumnya saya akan membacakan dulu CV beliau. Nama lengkap Ki Agus Andri Jailani, lahir di Bandung, 19 November 1973. Atar belakang pendidikan, pendidikan formal, universitas lulus di Universitas Bajajaran Bandung, tahun 1999. Dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, jurusan Antropologi Sosial. Saya, pendidikan formal, menyikuti program persahabatan Indonesia-Jepang abad 21 pada tahun 1998 di bidang pembangunan sosial. Untuk kegiatan sekarang, beliau saat ini memegang jabatan sebagai Senior Vice President PT Smart Frame Telekom PBK dan juga sebagai pengurus pusat KPJ 21, menuduki Ketua Divisi Pendidikan Seni dan Budaya. Oke, untuk kesempatannya saya berikan kepada Mas Andri. Silakan Mas Andri. Baik, terima kasih. Mbak Adis, Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, haiyo gozaimasu. Hari ini, Mr. Kanazawa dari Tokyo, you are in Tokyo ya, Kanazawa-san. Yes, I'm from Tokyo. You are from Tokyo, yeah, okay. Oh, haiyo gozaimasu, Kanazawa-san, thank you. Oh, gozaimasu, bye. Terima kasih juga, thank you also for the representative from JAICA, Japan International Cooperation Agency, our friends from Asia-Japan Friendship Association, pemaja Malaysia, ibu bapak sekalian, dan juga adik-adik. Saya ingin menceritakan sedikit apa yang ada dibalik pembuatan video ini. So, it's the story behind the video. Saya coba gunakan dua bahasa agar teman-teman yang dari luar Indonesia juga mengerti. So, saya ada sedikit materi. So, baik kita mulai. So, this is behind the screen about the education video regarding to COVID-19. This is the background ya. Ini adalah latar belakangnya. We know that the COVID-19 cases in Indonesia is getting higher and higher day by day, and until now, almost half million people infected. Jadi, sudah hampir setengah juta orang terkena virus ini. Nah, kemudian juga, kondisi ini tentu membuat keprihatinan karena meningkatnya kasus di Indonesia. Ini semua sudah kita ketahui. Nah, ini adalah grafiknya. Apa yang terjadi di negara kita? Grafiknya terus meningkat dan sempat turun. November ini agak menurun dan kita arekman terus turun. Tapi hal yang menarik, nah, kita lihat baik-baik nih. Di tengah grafik seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, masih ada, masih ada 17% masyarakat yang percaya bahwa kita tidak mungkin tertular COVID-19. So, there are 17, around 17, 17% people believe that they are not infected by this virus. Nah, ini tentu sesuatu yang harus kita sikapi dan kita berikan edukasi kepada masyarakat. Nah, dengan situasi kita saat ini, ternyata, ya itu tadi, masyarakat masih kurang rasa kepeduliannya. Dan juga ini terjadi di lingkungan sekitar kita. di tengah masyarakat, masih ada yang enggan memakai masker, ada yang tidak menjaga jarak. Nah, tentu kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu. So, with this current circumstances, Kapidya, think about how can we contribute for the society to give them a kind of awareness about the COVID-19. kami berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi. Jadi, kami berdiskusi dengan mitra kami, JAICA, Japan International Corporation Agency, how we can contribute for the society regarding this COVID-19. One of the activity, salah satu aktivitas yang sudah dilakukan, tadi di awal, disebutkan bahwa kita membagikan sanitary kit kepada masyarakat-masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Ada 17 provinsi yang kita sebarkan sanitary kit yang berisikan alat-alat kesehatan pencegahan, penjaga kebersihan untuk pencegah virus COVID-19 ini. Ini adalah inisiasi dari JAICA dan Kapidya. Nah, selain hal itu, kita juga berpikir apa lagi yang bisa kami lakukan. muncullah gagasan bahwa we need to reach as much as people to give them knowledge and awareness related to this COVID-19 pandemic. Jadi, untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, kami mempunyai gagasan untuk membuat sebuah media komunikasi dan kemudian muncullah ide untuk membuat video edukasi. dibuat dengan simpel dan menarik bagaimana bisa apa namanya, memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara yang bisa diterima dengan mudah. jadi, gagasan ini kemudian muncul dengan membuat video edukasi. Mengapa? Video. Dan ketika bicara video, kita juga berdiskusi kembali dan kita datang dengan video untuk membuat video animasi. Karena video animasi itu menarik, konten edukasinya memahami, dan penyebarannya juga sangat cepat. kenapa kita pilih video animasi sebagai media untuk berbagi informasi. Karena animation video sangat menarik dan konten dan konten juga mudah untuk memahami. dan juga dan juga terima kasih. dan juga dengan dengan jadi